Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah tidak menciptakan kita sia-sia Allah tidak menentukan takdirnya dengan sia-sia Allah itu alimun hakim Allah itu mahatau dengan segala yang baik buat kita Allah mahatau dengan apa yang akan terjadi Bagaimana kejadiannya Dan Allah itu penuh dengan hikmah dari apa yang dia kerjakan Jadi ketika anak itu sudah meninggal dunia Maka orang tua hendaklah menyerahkannya kepada Allah Karena sejatinya dia itu milik Allah bukan milik kita Lihat dengan kacamata optimis Seorang yang hidup di dunia sejatinya dia sedang dalam penjara Ketika anak itu meninggal dunia Selesai dia keluar dari penjara Yang perlu disesali kalau anak itu Umpamanya anak itu udah balik apa belum? Belum balik Belum balik Belum balik Gimana Udah balik belum? Yang satu sudah Dua orang Ustaz yang satu sudah balik Yang satu belum Oke Buat yang belum balik Jangan dikatakan sia-sia Tuh anak yang meninggal sebelum balik Yang Allah cabut nyawanya Yang Allah ambil nyawanya Kelak kalau orang tuanya sabar dan menerima Tuh anak akan menunggu di pintu surga Menunggu orang tuanya Bagaimana dikatakan sia-sia Ketika anak itu menjadi syafaat buat orang tuanya Apa yang sia-sia? Ketika anak itu sudah balik Mungkin Allah Menginginkan sesuatu yang lebih baik buat anak itu Kalau dia hidup mungkin dia akan terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar Dia akan terus melakukan dosa Dengan meninggalnya dunia Selesai dia berbuat dosa Dan semoga amal kebajikan dia Akan lebih berat daripada dosa yang dia lakukan Gak ada yang sia-sia Dan sejatinya semua adalah ujian Allah ingin memuliakan ibunya Allah ingin bagaimana orang tuanya ini Mendapatkan derajat sabar dan kita tahu Bahwasannya Allah akan berikan pahala buat orang yang sabar itu tanpa hisap Jadi buat orang tua Yang merasa ditinggal anaknya seperti itu Dia beri Allah Pandang Allah itu maha baik kepada kita Dan bisa jadi yang kita benci Itu baik buat kita Yang kita cinta itu buruk buat kita Kita gak tahu Maka katakan Karena ini anak Kalau dia tetap hidup Dia akan menyusahkan orang tuanya Bahkan menjadi penyebab kekufuran Dan kedurhakan orang tuanya Dengan harapan dia mati Allah kasih ganti yang lebih baik Dan dia tidak terus melakukan dosa Artinya ada hikmah dari semua yang terjadi Hada wallah wa'ala bisahab Naman